Intro Kasus kematian Tang Monida artis Thailand kini menjadi misteri Belum lagi kejanggalan kematian Tang Monida terkuang Kini kembali dikejutkan dengan informasi terbaru Yakni tentang ibu kandung artis cantik tersebut Ternyata Panida bukanlah ibu kandungnya Dilansir dari kents14.fn Kematian Tang Monida sedang diselidiki dan diklarifikasi Amarin TV pada 6 Maret secara mengejutkan memberikan informasi Yang meragukan tentang ibu kandung Tang Mo Informasi tersebut terjadi karena Amarin TV sempat datang ke keluarganya ibu Bunda Tang Mo Dikabarkan rumor mengatakan bahwa ibu kandung Tang Mo yang sebenarnya telah meninggal Dunia pada 2015 7 tahun yang lalu Informasi yang dibagikan adalah ibu dari Tang Monida adalah Pairat Cahimangkut Penduduk asri Ubon Ratchatani 5 Maret lalu 2022 reporter Amarin TV pergi ke desa Pomin distrik Waring Chamram Untuk menemui ibu Siprai Cahimangkut Adik kandung dari Pairat Siprai menceritakan bahwa saudara perempuannya jatuh cinta dan menikah dengan insinyur Wirasak Pasangan itu memiliki seorang putri bernama Wan Wisa Yakni Tang Mo Namun pak Wirasak kemudian mencegah putrinya melihat istrinya dan pindah ke tempat lain Pada tahun 2015 ibu Pairat mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia Ibu Siprai sangat sedih dan berpikir bahwa kakaknya pasti ingin melihat anak kandungnya Yang telah berpisah selama 10 tahun Jadi dia dan kerabatnya mencoba menghubungi Tang Mo Nida Pada saat itu ibu Siprai mengira Tang Mo Nida itu belum mendengar bahwa ibu kandungnya telah meninggal Namun setelah mendengar berita itu ayah Tang Mo Nida menolak Membuat keluarga ibu Siprai tidak tahu harus berbuat apa Ibu Siprai selalu percaya bahwa Wan Wisa adalah Tang Mo Ketika Wan Wisa masih kecil Siprai tinggal bersama ibu dan anak perempuannya Tang Mo di Bangkok Dia masih ingat bahwa cucunya memiliki tai lalat kecil di lutut kirinya dan tanda lahir merah Dalam sebuah wawancara Tang Mo juga mengkonfirmasi bahwa dia telah menerima pesan teks yang menyatakan Bahwa ibu kandungnya telah meninggal dan memintanya untuk datang dan melihat wajahnya untuk terakhir kali Namun ketika Tang Mo membicarakan hal ini dengan ayahnya Dia bersikeras bahwa dia tidak tahu siapa informan dan wanita yang meninggal itu Ada pun Panida, ibu Tang Mo saat ini ketika ditanya siapa ibu kandung Tang Mo Dia menegaskan bahwa dia adalah ibu kandung yang sebenarnya Dia hamil dan melahirkan artis tersebut Dan dia juga bersedia untuk mengikuti tes DNA Panida menegaskan bahwa hubungannya dengan putrinya selalu baik Tidak hanya itu, wajah ibu dan putrinya juga sangat mirip Selain itu, belum lama ini ibu Panida memberikan informasi yang sama kepada akte kelahiran putrinya Saat ini pabrik sangat terkejut dengan informasi yang di atas Peristiwanya seperti ada yang janggal Diketahui Panida lagi-lagi memberikan pernyataan ke pabrik cukup kontroversi Taran yang cukup kontroversi itu adalah saat sejumlah media mempertanyakan Apakah dirinya akan tinggal di rumah sang putri Jawaban ibu Tang Mo adalah menyebut kalau dirinya tidak akan tinggal di rumah anaknya Menurut ibu Tang Mo, Panida akan pulang ke rumah orang tuanya Karena saat ini dia hanya tinggal sendirian Kalau sang putri meninggal dunia Tidak apa-apa tinggal di rumah ibu saya Rumah ini milik Mo untuk tinggal bersama ayah Semuanya sudah meninggal Siapa yang berani tinggal? Ujar Panida Bahkan ketika dirinya menjawab pertanyaan dari awak media Alasannya kenapa dirinya akan tinggal di rumah orang tua Menangkapi dengan nada santai dan nyeleneh Rumahnya juga dingin ya Kalian datang dan tinggal bersama Hahaha Ayo semua datang dan hidup Ujarnya Selain itu ibu Tang Mo, Panida mengeluh Soal biaya pemakaman terhadap putrinya yang karena tidak mempunyai uang Keluhan tersebut sampai ke telinga rekan sesama artis pemeran The Flying Leaf itu Keluhan dari Panida, ibu Tang Mo langsung direspon oleh sesama artis dari putrinya Alhasil ibu Tang Mo, Nida mengeluh karena dirinya tidak mempunyai uang untuk mengatur proses pemakaman dari putrinya Sehingga kedua publik figur ini mengulurkan bantuan ke keluarga Pemeran Feeling Flying Leaf tersebut Diketahui kedua artis tersebut menyumbang 500 ribu baht Jadi dapatnya 1 juta baht Seperti dilansir dari situs Kenha 14 Dengan begitu, keluhan dari sang ibu untuk biaya pemakaman tersebut dibantu Adanya sumbangan dari kedua artis Thailand bernama Rupacai Sriwicit dan Aum Pacarapa Selain itu, video kesurupan roh membuat sejumlah netizen heboh Kini ada rekaman CCTV di lokasi kejadian bocor ke publik Rekaman CCTV di lokasi kejadian sudah heboh di kalangan masyarakat Bangkok, Thailand khususnya Rekaman CCTV tersebut telah diinformasikan lewat stasiun TV dan media masa cetak maupun elektronik Thailand Dalam rekaman CCTV terlihat sang manajer Gatik dan Kratik Pengemudi Speakbot lakukan hal yang menjadi kejanggalan Dilansir dari Kenha 14 Gerak-gerik sang manajer Gatik dan Kratik dan Robert dalam rekaman Pada 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.23 pergi ke kamar mandi saat 2 jam setelah sang artis dikabarkan jatuh ke dalam air Selain itu juga beredar video kesurupan atau kemasukan arwah setelah beredar dan viral hingga membongkar misteri kematian Video kesurupan arwah yang viral itu pun rupanya membongkar misteri kematian artis Thailand Tang Monida Dalam video kesurupan arwah tersebut seorang wanita menceritakan misteri dan meminta tolong bahkan menjelaskan tentang keberadaan jenazah dan mayat Tang Monida Video kesurupan arwah telah beredar dan viral hingga membongkar misteri kematian Tang Monida Video itu ditayangkan Cheryl Cheryl Antoinette lewat Youtube dengan judul Roh Tang Monida membongkar semuanya Selain itu video kesurupan itu juga ditayangkan lewat Youtube dengan judul merinding Wanita ini kesurupan Roh Tang Monida dan minta tolong Siapakah sesungguhnya ibu kandung dari Tang Monida Mari kita terus mengikuti perkembangan dari Tang Monida Mudah-mudahan Tang Monida benar-benar mendapat kejujuran tentang ibu kandung dan mendapat keadilan Buat kalian semua jangan lupa like subscribe komen terus dan ikutin terus ikutin terus Youtube ini dan kita mencari kebenaran dari Tang Monida Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh